PEMIRSA SEBANYAK 100 ORANG PASANGAN Akibat faktor keterbatasan ekonomi, ratusan warga di Kabupaten Cianjur-Kabupaten Cianjur mengikuti sidang isbat nikah secara massal di Aula Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang. Selain alasan ekonomi, sebagian warga mengaku melakukan pernikahan tersebut hanya di bawah tangan. Meski secara hukum agama sah, namun secara hukum nasional belum sah. Kepala Pengadilan Negeri Agama Cianjur, Ajib Izudin mengatakan, isbat nikah massal berbeda dengan acara nikah massal. Isbat nikah yakni mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan pada masa lalu tanpa ada bukti hukum atau nikah di bawah tangan. Isbat nikah berkaitan dengan hukum pernikahan dan menghasilkan buku nikah resmi, sedangkan nikah siri meski syarat dan rukunnya dilakukan, tapi tak mempunyai kekuatan hukum. Menurut Dandim 0608 Cianjur, Letkol Infantri Ren Radwi Ardhani, inisiatif adanya isbat nikah karena melihat masih banyak warga Cianjur yang menikah belum secara hukum nasional. Maka bantuan berupa bansos dan lainnya sulit karena tak punya surat nikah, kartu keluarga. Dari 371.000 kakak warga miskin di Cianjur, terdapat 21.000 yang tak memiliki data kependudukan. Pihaknya pun mengatakan tujuan digelarnya isbat nikah tersebut untuk membantu warga prasejahtera sehingga bisa mengurus administrasi kependudukan. Total seluruhnya ada 100 pasangan yang kita isbatkan nikah pada pagi hari ini, yang ini mungkin pertama kali kita lakukan di pandemi COVID-19. Tujuan kami menikahkan ini yaitu membantu masyarakat prasejahtera agar secara sah dan legal mendapatkan surat-surat administrasi pernikahan sehingga mereka bisa mengurus administrasi seperti kakak, pemerintahan, bantuan badan sosial baik dari pemerintah besar dan pemerintah daerah. Sementara itu menurut salah satu pasangan suami istri, Abdurrahman dan Ida, tidak mempunyai buku nikah sudah 19 tahun lamanya. Selain menikah di bawah tangan, kebanyakan warga pada saat itu terkendala dengan faktor ekonomi. Dia merasa terbantu. Sudah berapa lama kali ini status surat-suratnya ini? Dari tanggal 4 bulan 8, kalau tidak tahu, 2 hari ini. 9-8. Sudah lama ya? Sudah berapa tahun ini? Sekitar 20-21. Meski setelah isbat nikah tak langsung mendapat bantuan sosial dan sejenisnya, namun warga dapat mengurus administrasi kependudukan.